Sebenarnya 19 siswa di SDN 2 Tambak Baya di Lebak terpaksa harus dilarikan ke puskesmas Mandala lantaran mengalami muntah-muntah dan pusing. Usai menyantap nasi uduk dan mie goreng pada Kamis 12 Oktober. Dari belasan siswa yang keracunan tersebut terdiri dari siswa kelas 4, 5, dan 6. Salah satu siswa Zidan mengatakan dirinya mengalami muntah-muntah dan pusing berawal dari makan nasi uduk yang dibeli di warung uduk sekolah. Terus perasaan yang awalnya apa sih? Mual atau gimana? Mual langsung muntah, tapi biasa kalau tiap hari makan uduk di situ. Sementara kepala SDN 2 Tambak Baya, Supriyah mengatakan, untuk kronologi berawal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, adanya sejumlah siswa yang muntah-muntah. Para siswa langsung diberikan pertolongan pihak sekolah. Namun, karena korban semakin banyak, pihak sekolah langsung membawa 19 pelasiswa ke Puskesmas Mandala untuk mendapatkan penanganan tim medis. Uduk sama ada mie-nya itu. Jadi muntahnya kelihatan nasi uduk itu ya, biji nasi sama mie doang. Uduk berapa orang Ibu? 19 orang, tadinya yang ke sini 16 orang, tambah lagi 3 orang. Dari total 19 orang yang menjalani perawatan, 17 siswa sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kini semua siswa dalam keadaan sehat. Nana Soekarna, Jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.